Selama rangka menyambut bulan suci ramadhan ratusan warga Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menggelar tradisi gembrong liwat. Tradisi yang sudah digelar setiap tahun dan dilakukan secara turun-temurun ini selain memasak nasi liwat dan memakannya bersama-sama juga merupakan ajang silatu rahmi antar warga. Tradisi gembrong liwat ini dilakukan setiap tahun oleh warga Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Dalam tradisi gembrong liwat tersebut warga memasak nasi liwat beserta lauk pauk hasunda dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Dalam kegiatan tradisi gembrong liwat tersebut sejumlah bahan dasar untuk dimasak dan lelapan merupakan hasil panen warga. Usai memasak nasi liwat dan lauk pauk hasunda, kemudian warga makan bersama-sama. Nanti benar-benar, satu waktu mungkin ya, akhirnya kita sudah semarah kayak tahun kemarin. Tapi benar-benar, tahun kemarin akan lebih maju lagi, akan lebih baik lagi untuk di-rawi-rawi. Ini soalnya gembrong liwat ini tradisi yang harus-harus diperkalkan. Tradisi gembrong liwat ini kan tradisi menanak nasi liwat secara massal. Satu kampung, sekarang lebih luas lagi. Satu desa, satu kejumatan, bahkan satu kampung paten. Nah, selain itu kita menginginkan silaturahmi, sekalian kita menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Mungkin ke depannya lah lebih baik, warga kami lebih maju gitu dan, yang menggalakan hal ini, peku, baik kering-keringannya, semoga sehat walafiat. Selain untuk menyambut bulan suci ramadhan, tradisi gembrong liwat ini pun digelar untuk memperratali silaturahmi antar warga. Diki Guntara, Bandung TV